Selamat malam kepada pecinta automotif dan auto retailing Indonesia. Kembali saya menyapa Orlando Detail di acara live streaming ini. Pada malam hari ini saya akan membahas perihal pertanyaan dari Bapak Maulistian Nurwibowo dari Cibubur. Beliau menanyakan perihal perbedaan wax, sealant, dan coating. Dari sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas dulu perihal wax. Wax itu adalah salah satu paint protection yang berbahan dasar organik. Dari Karnoba yang memiliki daya tahan cukup rendah tetapi memiliki daya kilap yang sangat baik. Ada pun kelemahan daripada wax ini adalah tidak tahan terhadap suhu panas. Kemudian wax pun sangat rentan terhadap bahan-bahan kimia, terutama sabun. Jadi untuk Anda yang suka sekali dengan wax, lebih baik mencuci mobil tanpa sabun. Jadi kendaraan Anda bisa cukup lebih awet. Yang jadi masalah adalah sebegitu banyak peredaran wax. Ada yang cair, ada yang pasta. Kemudian bagaimana kita dapat menentukan bahwa wax ini memiliki kualitas bagus atau tidak. Seperti Anda ketahui bahwa tidak mungkin wax itu 100% Karnoba. Dikarenakan 100% Karnoba itu masih berupa serbuk dan tidak mungkin diaplikasikan di kendaraan. Karnoba wax ini masih memerlukan sat pelarut, kemudian sat pewarna, mungkin ditambahkan juga pengharum, kemudian dicampurkan lagi dengan oil. Oleh karena itu, semakin tinggi kandungan Karnoba wax-nya, otomatis harga yang Anda harus tebus pun akan semakin mahal. Kemudian kita akan membahas mengenai sealant. Sealant itu bahasa mudahnya adalah wax imitasi, bisa dibuat dari berbahan polimer, umumnya polimer. Yang membedakan wax dengan sealant adalah sealant memiliki daya tahan terhadap panas lebih tinggi. Dan sealant pun memiliki daya tahan lebih baik terhadap chemical kimia, sabun, dan yang paling penting dari sealant itu dia memiliki karakter warna yang sedikit berbeda dengan wax. Dia lebih, mungkin lebih glossy, kalau wax lebih basah kelihatannya. Yang ketiga, ini yang paling tinggi. Yang ketiga ini coating. Saya bukan chemis, tapi kira-kira coating itu ada yang dibuat dari bahan silika. Ada yang dari kuarsa. Kemudian, ada juga mungkin yang paling murah dari silikon dioksid. Jadi, kelebihan daripada coating ini adalah dia memiliki daya tahan terhadap panas yang sangat tinggi. Kemudian juga coating mampu menahan acid, menahan sat-sat kimia. Karena dia melapisi sampai masuk ke dalam pori-pori dengan partikel nanonya. Makanya, Anda tidak usah heran apabila ada beberapa orang yang melakukan praktek. Seperti membakar coating dengan api. Dan coating itu mampu bertahan dengan baik. Dan coating keunggulan lainnya adalah dia memiliki hardness yang cukup baik. Jadi, dari antara beberapa jenis paint protection ini, sebetulnya Anda bisa memutuskan sendiri mana yang Anda butuhkan. Kalau misalkan memang karena wax itu tidak tahan terhadap panas, otomatis wax itu sangat tidak efektif apabila digunakan di daerah-daerah yang suhunya sangat panas. Tetapi, ada baik apabila Anda sudah mengaplikasikan sealant atau coating. Di masa musim hujan, Anda bisa melapisi kendaraan Anda dengan wax. Kemudian pada saat sudah mulai musim panas, Anda bisa mengaplikasikan sealant untuk tambahan proteksi. Kalau misalkan kendaraan Anda sudah melakukan proses coating, apakah diperbolehkan dilapisi dengan wax atau sealant? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Sebetulnya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Karena dengan proses coating sendiri, bodi kendaraan sudah cukup licin. Sehingga apabila Anda mengaplikasikan sealant atau coating, dikarenakan permukaannya licin, sehingga apapun yang Anda lapis di atas permukaan itu, sebetulnya dia tidak akan melekat dengan sempurna. Sangat mudah sekali, sangat mudah sekali lepas, terutama dengan pencucian. Jadi kembali, itu merupakan pilihan. Kalau misalkan ditanya, mana yang lebih baik antara wax, sealant, dan coating, itu bergantung daripada seberapa tinggi aktivitas Anda menggunakan kendaraan. kadang-kadang saya pun agak cukup-cukup heran lah ya, kendaraan yang dipergunakan mungkin hanya satu bulan satu kali, atau bahkan beberapa bulan satu kali, karena mungkin kendaraannya cukup mewah, dia melakukan proses coating. Itu menurut saya, menurut saya ya, menurut saya itu kurang tepat. Kalau misalkan kendaraan yang jarang dipakai itu di wax, mungkin lebih bagus. justru kendaraan yang penggunaannya lebih rutin setiap hari, kena panas, kena hujan, mungkin di coating lebih baik. Kenapa saya punya pendapat seperti itu? Karena yang namanya paint protection, apapun itu jenisnya, apakah itu wax, apakah itu sealant, maupun coating, itu tidak beda seperti kendaraan memiliki bumper. Jadi, apabila wax menghilang, apabila sealant menghilang, ataupun misalkan coating menjadi rusak, itu adalah memang sudah sewajarnya. Dikarenakan tugas mereka ini adalah melindungi lapisan di bawah itu. Tugas mereka adalah melindungi furnace. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan, ringan maupun parah. Itu semua kembali dari bagaimana cara kita melakukan proses perawatan. Sampai di sini, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menanyakan di kolom komentar. Atau barangkali ada yang tidak setuju. Dipersilakan langsung, kita langsung melakukan sharing. Karena ada beberapa orang yang memang lebih suka dia melakukan proses waxing, di-wax setiap kali mobilnya dicuci menggunakan sabun. Misalkan dalam satu minggu, dia melakukan pencucian dua kali, tiga kali hanya dengan air. Kemudian di akhir minggu, dia melakukan proses pencucian dengan sabun, dan kemudian dia melakukan re-aplikasi wax. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat kelihatan. Mungkin dari detailer-detailer lain, atau mungkin dari Bapak yang bertanya, ada komentar, Pak. Silahkan, selamat bergabung Bapak Ferry Sanjaya, Bapak Panda Surabaya, Bapak Rizi. Selamat bergabung. Itu mungkin sedikit jawaban saya, dan saya tidak bisa menjelaskan mana yang terbaik daripada tiga jenis pen protection ini, antara wax, jenis, dan coating, karena masing-masing mempunyai karakter yang, karakter sendiri, dan setiap orang, saya yakin memiliki, memiliki pilihan. Betul. Terima kasih, Bapak Ferry Sanjaya. Sebetulnya, kalau kita berbicara, mana yang paling tebal lapisannya, di antara ketiga, di antara ketiga jenis pen protection itu, sudah pasti wax, ya. Karena, karena coating itu kan, dia memiliki partikel nano, jadi di, jadi coating itu, dia akan masuk, Pak. Akan masuk, meresap ke dalam pori-pori furnish. jadi tolong jangan membahas, bahwa coating itu, melindungi cat, ya. Karena cat itu adanya di bawah. Karena, karena coating ini memiliki partikel nano, dia akan masuk, meresap ke pori-pori furnish, dan coating itu, tidak akan pernah membentuk lapisan. Karena partikelnya nano. betul sekali, Pak Fersenjahil, terima kasih. Kemudian, saya menyapa, Bapak John Alexander Kardiman. Selamat bergabung. barangkali, ada yang ingin menambahkan, atas pertanyaan, apa sebenarnya, perbedaan wax, zilin, dan coating, dan mana yang terbaik. Bapak Fersenjahil, Bapak Fersenjahil berpendapat, bahwa, coating itu, akan membentuk lapisan, yang sangat tipis, di atas clear coat. Saya setuju, karena permukaan clear coat itu, sangat-sangat tidak rata. Sangat tidak rata, apalagi di beberapa kendaraan, terutama Toyota, Mazda, itu sangat bergelombang. Jadi, tidak heran, apabila dibutuhkan, coating lebih banyak, untuk membuat, lapisan itu, menjadi cukup rata. Kita tidak akan membahas, bagaimana cara, mengaplikasikan coating, dan kita pun tidak akan membahas, bagaimana cara, mengaplikasikan, dua paint protection yang lain. Tapi saya yakin, bahwa, semua orang, memiliki pilihan yang berbeda. Yang saya ingin pastikan, adalah, coating, wax, atau sealant, cara, cara, cara pengaplikasiannya itu, selalu, siapa yang memiliki hardness, paling kuat, itu harus disimpa di bawah. Jadi, jangan pernah Anda melakukan proses wax, kemudian Anda naikkan coating, itu sudah pasti tidak akan melekat. Ya, kalaupun melekat, itu sebentar saja akan, akan terlepas. selamat bergabung, selamat bergabung, Bapak Muhammad, Razie, sudah lama tidak berjumpa, Razie, baru diaplikasikan, dua bulan, tiga bulan, atau mungkin setengah tahun, sudah, kelihatan tidak bagus, goresan sudah, begitu banyak. Ya, saya kira untuk kendaraan yang dipergunakan sehari-hari, itu sangat wajar, karena saya berpendapat bahwa, yang namanya paint protection itu, hanyalah sekedar bumper. Kalau Anda tidak melakukan, tidak merusak sendiri, merusak sendiri itu dalam, dalam artian, mencuci, tidak benar, kemudian kan, mobil tidak pernah dicusi, oksidasi tinggi dibiarkan, ya pada akhirnya akan, merusak, apa yang, sudah Anda aplikasikan itu, dan itu memang sudah tugasnya, dia melindungi, melindungi furnish. Kendaraan Anda akan jauh lebih rusak, Anda bisa membandingkan, kendaraan yang, memang terproteksi, dan tidak terproteksi, dibandingkan, kendaraan yang sama, warna yang sama, dan tahun yang sama, itu akan sangat beda sekali. boleh Bapak Ferry Sanjaya, mungkin ada yang mau, ditambahkan, dan sampai kemudian, menikmati, diambil, dan juga menikmati, dan juga menikmati. Halo Mr. Edward Lee How are you? Saya sedikit sudah menjelaskan Perbedaan mendasar Daripada wax, sealant Maupun coating Berangkali ada rekan-rekan yang sudah bergabung Ingin menambahkan Wax yang saya maksud ini global ya Global itu yang saya maksud adalah Standarnya auto detailing Kita tidak berbicara yang Sangat-sangat murah Bapak Ferry Sanjaya Mempunyai pendapat bahwa Banyak sekali detailer Yang menyatakan bahwa Setelah di coating Kendaraan itu Tidak boleh di wax Tidak boleh di wax Saya pun tidak Tidak tahu alasannya kenapa Kalau memang setelah di coating Kemudian tidak melakukan Masa curing Tidak melakukan Jadi setelah di coating Langsung diaplikasikan Wax itu sangat-sangat Tidak boleh Karena kemungkinan ada yang namanya Jamaica Reaction Jadi coating itu Memerlukan waktu Paling tidak 7 dikali 24 jam Untuk betul-betul Curing sempurna Lepas dari situ Anda Boleh Mengaplikasikan Sealant Atau mengaplikasikan wax Kembali Saya katakan Bahwa sebetulnya Apakah perlu Apa tidak Karena coating Memiliki Warna yang Sangat khas Apabila Anda Mengaplikasikan Wax Di atas coating Sudah pasti Warnanya akan berubah Menjadi warna wax Walaupun Ada sedikit Peningkatan Dari warna Begitu juga Apabila Anda Melakukan Pelapisan Sealant Setelah coating Warnanya pun Akan berubah Menjadi warna Sealant Sehingga warna Coatingnya Sudah Tidak Tidak Kuat lagi Oke Bapak John Alexander Kardiman Bilang Om Andre Pernah bilang Dan saya ingat betul Pan protection yang Mudah Di aplikasi Mudah Pula Pupus Wax Jauh lebih mudah Di aplikasi Tentu Durabilitasnya Juga Lebih pendek Sebaliknya Coating Perlu Kemampuan Khusus Saat Aplikasi Karena Tidak mudah Namun Durabilitinya Pun Jauh Lebih lama Mohon Koreksi Jika Salah Kutip Betul Palex Tidak ada Salahnya Untuk Detailer Mungkin Tidak ada Beda Antara Cara Mengaplikasikan Coating Ataupun Mengaplikasikan Wax Atau Silan Karena Kita sudah Terbiasa Dan Itu Semua Mudah Yang Jelas Banyak Sekali Kelemahan Kelemahan Dari Wax Dan Silan Dibandingkan Dengan Coating Wax Seperti Saya Mungkin Akan Bahas Akan Seulangi Lagi Bahwa Wax Itu Sangat Rantan Terhadap Hawa Panas Dia Akan Sangat Sangat Tidak Bertahan Memang Betul Silan Memiliki Daya Tahan Panas Yang Lebih Tinggi Dan Coating Memiliki Daya Tahan Sangat Tinggi Terhadap Panas Makanya Tidak Heran Ada Beberapa Workshop Yang Melakukan Demo Membakar Kap Mesin Dengan Minyak Jipo Dan Kap Mesin Itu Tidak Tidak Apa Tidak Merusak Fernit Dan Sebagainya Karena Coating Memiliki Daya Tahan Panas Daya Tahan Chemical Yang Sangat Baik Pak John Alexander Kariman Menyatakan Mau Pakai Wax Atau Sealant Ataupun Coating Sebagai Last Step Product Kembali Ke Operator Atau Kemauan Konsumen Ya Betul Sebetulnya Bagaimana Cara Kita Menjelaskan Kalau Kita Bicara Margin Sudah Pasti Kita Pasti Akan Menawarkan Coating Tapi Apabila Di Saat Musim Penghujan Anda Menawarkan Coating Sudah Pasti Komplain Banyak Mungkin Lebih Jelasnya Wax Akan Lebih Sangat Bagus Apabila Diaplikasikan Di Daerah Daerah Yang Memang Dingin Tidak Terpengaruh Dengan Panas Kemudian Wax Pun Sangat Disarankan Diaplikasikan Untuk Perawatannya Untuk Perawatan Di Saat Musim Hujan Gunakanlah Silen Untuk Proteksi Tambahan Di Saat Musim Panas Jadi Saya rasa Apabila Kita Mampu Memberikan Edukasi Ke Pelanggan Atau Ke Konsumen Kita Dengan Konsep Perawatan Tentunya Dengan Konsep Perawatan Tentunya Kita Akan Memberikan Pilihan Terbaik Untuk Konsumen Jadi Tidak Sesuai Dengan Kehendak Kita Tidak Sesuai Dengan Bisnis Kita Tapi Disesuaikan Dengan Kondisi Pemakaian Kendaraan Konsumen Ada Pertanyaan Dari Bapak Jefi Sudarma Suradi Om Untuk Komponding Lebih Baik Pake Microfiber Pad Atau Pad Busa Saya Rasa Ini Saya Akan Jelaskan Dalam Video Selanjutnya Aja Pak Karena Ini Penjelasannya Sangat Panjang Sangat Panjang Pak Penjelasannya Sangat Panjang Jadi Besok Saya Akan Bahas Khusus Mengenai Apa Yang Ditanyakan Pak Jefri Hari Ini Kita Akan Tetap Fokus Ke Seputar Wax Sealant Dan Coating Barangkali Ada Yang Mau Ditambahkan Kembali Bapak Ferry Atau Bapak Alex Atau Bapak Jeffrey Barangkali Selamat Tergabung Bapak Friends Food Dari Brunei Darussalam Jadi Besok Ya Pajak Fri Besok Kita Akan Membahas Seputar Compounding Polishing Path Yang Harus Digunakan Seperti Apa Atau Mungkin Besok Saya Tambahkan Juga Dengan Mesin Mesin Poles Rotary Dual Action Karena Itu Satu Jalur Jadi Besok Sekalian Saya Akan Bahas Jam 8 Malam Selamat Malam Bagi Yang Baru Bergabung Sebelumnya Saya Mohon Maaf Ini Live Streaming Kali Ini Agak Terlambat Dikarenakan Masalah Jaringan Yang Tidak Stabil Selamat Malam Bapak Abas Ilyas Selamat Bergabung Pak Atau Barangkali Ada Yang Sudah Berpengalaman Dengan Wax Boleh Bergabung Kita Masih Memiliki Waktu Sekitar 5 Menit Untuk Membahas Wax Landan Coating Selamat Bergabung Bapak Ivan Kurniawan Ini Dari Den Pasar Bali Untuk Yang Baru Bergabung Saya Informasikan Bahwa Tema Kita Malam Ini Membahas Seputar Wax Silan Dan Coating Barangkali Ada Yang Ingin Berbagi Pengalaman Atau Ada Yang Ingin Bertanya Barangkali Seputaran Pen Protection Ini Barangkali 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 Oke saya tambahkan sedikit ya, ada beberapa orang bertanya kepada saya sebetulnya coating Coating itu harus dilakukan berapa layer? Ini pertanyaan sulit tapi cukup mudah dijawab. Yang pasti apabila kita mengadu ke standar pabrik coating itu pada umumnya dia akan mengeluarkan dua jenis 30 mili dan 50 mili untuk mencapai kekerasan yang memang sudah direkomendasikan. Jadi apabila anda melihat coating memiliki level hardness 9, otomatis 30 mili itu harus diaplikasikan, harus diaplikasikan untuk kendaraan small to medium. Untuk mencapai kekerasan 9H, 50 mili diaplikasikan untuk kendaraan medium to large. Saya yakin detailer cukup paham atas statement saya ini. Kembali ke pertanyaan Bapak John Alexander Kardiman. Sebenarnya proses last step product sangat ditentukan oleh proses sebelumnya, mulai dari cleaning sampai menjelang LSP itu diaplikasikan pada klien. Jadi yang terpenting daripada proses LSP itu mulai dari cleaning sampai menjelang LSP, begitu yang saya tanggap dari ajaran Om Andre. Dan ternyata memang demikian saat saya praktekkan. Semoga ini menjadi concern para operator. You rise up the quality. Apapun yang akan anda aplikasikan, mau wax maupun sealant maupun coating, basic yang harus anda lakukan adalah cleaning. Tidak ada alasan, anda tidak melakukan cleaning, langsung melakukan proses LSP atau last step product atau mengaplikasikan produk terakhir. Atau bahkan untuk lebih jelasnya tidak ada proses pemolesan apabila proses cleaning itu masih belum selesai. Tidak pernah proses cleaning itu dilakukan setelah LSP. Walaupun ada beberapa workshop yang melakukan ini. Mobil setelah selesai baru melakukan proses pembuangan kerak. Moga-moga asas autoritarian dikembalikan di awal, seperti awal lagi. Prosesnya dikembalikan seperti semula, jangan diacak-acak begitu. Prosedurnya, tolong diikuti bahwa cleaning itu adalah nomor satu. Tidak ada proses lain yang boleh masuk sebelum proses cleaning itu selesai. Selamat malam Bapak Hari, selamat malam Bapak Robertus, selamat bergabung. Saya informasikan bahwa tema untuk malam ini adalah seputar weksilan dan coating. Jadi, berangkali ada yang mau ditambahkan. Jadi, saya informasikan bahwa besok kita akan membahas seputar compounding, seputar pemolesan, seputar pad yang akan dipakai, seputar mesin yang akan dipakai. Oke, ya itu pertanyaan dari Bapak Jeffrey Sudarma Suradi. Besok jam 8, kita akan membahas ini. Ini agak-agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan saya mampu menjelaskan dengan sangat sederhana. Apabila ada seputar, kembali seputar weksilan dan coating ini, ada yang ingin ditanyakan. Boleh atau barangkali mau memberikan masukan, bisa langsung di DM di Instagram Orlando Detail. Jadi, program live streaming ini setiap hari akan dilakukan pukul 8 malam selama 30 menit sampai pukul setengah sembilan malam. Dengan topik yang berbeda dengan topik yang memang ditanyakan di dalam kolom komentar. Selamat malam dan selamat bergabung Bapak Edy dari Brunei Darussalam. Apa kabar Bapak Edy? Selamat malam dan selamat bergabung juga Bapak Andi Nata Leonardo, Bapak Kevin Susanto, terima kasih sudah bergabung. Kembali saya informasikan tema hari ini adalah kita membahas seputar weksilan dan coating. Oke, saya rasa kita sudah melewati batas 30 menit yang sudah ditetapkan. Saya informasikan kembali bahwa besok kita akan membahas seputaran proses compounding, polishing, finishing, pet-pet yang akan digunakan, kemudian mesin yang akan digunakan juga. Semoga apa yang kita sharing hari ini seputaran weksilan dan coating cukup bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Saya Orlando Detail menyatakan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton!